Halo, nama aku Adriansah, asal aku dari Palembang, aku dari BATS44. Rutinitas di telep ini cukup padat dan menyenangkan juga. Lalu di pagi hari kami ada apel, rutinitas ke kebun. Di siang hari juga kami ada ke kelas, kita belajar tentang pertanian, tentang soft skill juga dari polontir-polontir. Kegiatan paling menyenangkan menurut saya itu waktu ke kebun, waktu panen, kita bisa lihat sayuran-sayuran yang habis dipanen itu masih segar, masih fresh gitu, seperti sawi, tomat, kalau habis dipanen, habis dicuci, lihatnya seneng. Lingkungan dan interaksi, karena saya orangnya cukup mudah untuk berbaur sama teman-teman, ya cukup seru, bisa kenalan, bisa ketemu teman-teman dari seluruh Indonesia, teman-teman dari Papua, dari Aceh, dari Bali, dari Maluku juga banyak, pokoknya bisa belajar tentang kesarian mereka di sana, gimana bisa tahu bahasa daerahnya mereka, banyak belajar juga dari teman-teman, pokoknya seru lah, ketemu teman-teman baru. Karena saya melihat zaman sekarang, petani-petani rata-rata sudah tua, sudah nggak ada lagi lah, jarang anak muda yang mau turun ke kebun, jadi saya melihat banyak peluang untuk kita sukses gitu di pertanian untuk anak-anak muda zaman sekarang, karena anak-anak sekarang melihatnya ke teknologi, ke luar gitu, nggak melihat ke pertanian, padahal di pertanian itu banyak peluang yang bisa kita dapatkan, buat keuntungan kita juga di masa depan, karena kalau nggak, bukan kita siapa lagi gitu, pertanian itu penting kan, kalau nggak ada petani, ya gimana kita mau makan, mau mengolah tanah kita, jangan sampai tanah kita diolah sama orang-orang asing, orang-orang luar, karena tanah kita ya milik kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.